Kira-kira hand body mana ya? Yang lebih cepat untuk mencerahkan atau meratakan kulit aku? Nah, di sini aku bakalan nge-review kelebihan dan kekurangan dari dua brand hand and body lotion ini. Nah, buat kamu yang penasaran, ikutin terus videonya. Jangan di-skip sampai akhir. Hi guys, welcome back to my launch channel. Nah, jadi di Beauty Talks Keris kali ini, aku bakalan battle dua merek hand and body lotion. Dan aku yakin banget, kalian pasti pakai salah satu dari merek ini. Nah, di sini aku bakalan nge-review kelebihan dan kekurangan dari dua merek hand and body lotion ini. Nah, buat kamu yang penasaran, ikutin terus videonya. Jangan di-skip sampai akhir. Taraaa! Ini dia! Dua hand and body lotion yang akan kita battle pada video kali ini. Jadi, yang pertama aku punya ini VEA Extra White Instant Glow yang klaimnya menggembar-gemborkan. Sejak pemakaian pertama, kulit sudah terlihat cerah, merata, dan tampak bercahaya. Nah, untuk hand body yang kedua, aku punya Veslin Instant White UV Lightening. Jadi, dia klaimnya itu bisa bikin kulit cerah dalam waktu dua minggu. Kalau dari klaimnya sih, si Nivea menang ya. Karena dia bilang sejak pemakaian pertama, bisa bikin kulit kita itu cerah dan bercahaya. Oke, kalau gitu langsung aja kita bahas mulai dari tekstur. Nah, jadi... Tekstur dari si Nivea ini... Dia encer banget. Kalau buat aku ini encer banget. Cuman, kelebihannya... Si hand body Nivea ini cepet banget meresap dan nggak lengket di kulit. Tuh, bisa dilihat kan? Tadaaa! Jadi, nggak kelihatan efek basah gitu loh di tangan. Ya kan? Yang aku rasain, si Nivea ini walaupun diolesin ke baju atau nggak sengaja kena baju gitu. Dia nggak ninggalin bekas noda. Ini yang aku suka dari si Hand and Body Lotion Nivea ini. Terus, kalau dari wanginya, aku nggak terlalu seret sama wanginya. Karena menurut aku untuk ukuran body lotion, dia agak strong gitu. Terus juga nggak tahan lama. Jadi, kayak sekitar satu jaman gitu. Nggak nyampe satu jam malah. Dia wanginya udah hilang gitu. Nah, menurut kalian gimana? Yang udah pernah pakai si Nivea body lotion ini? Komen di bawah ya. Oke, selanjutnya. Aku mau cobain Hand and Body Faceline Healthy White UV Lightening. Kita bahas tekstur dari si Faceline Healthy White ini. Ini aku udah cuci tangan ya. Nah, ini yang aku suka dari si tekstur Hand and Body Lotion dari Faceline ini. Jadi, dia nggak encer. Nampak menggumpal. Tapi, nggak terlalu kental. Pas di-blend juga dia enak banget. Cepat meresap juga sama. Tuh. Ya kan? Nggak ninggalin efek basah juga. Terus, wanginya jauh lebih soft. Kalau aku sih lebih suka wanginya si Faceline ini ya. Lebih soft. Dan lumayan tahan lama. Oh ya, jadi wanginya aku pernah mau kegiatan di luar. Dan pas paginya aku olesin si Faceline Healthy White ini. Pas jam 12-an ketika aku mau ambil wudu. Pas aku cium tangan aku, dia wanginya masih utuh. Dan aku suka banget senyaman itu wanginya. Oke, kalau gitu langsung aja kita kasih poin. Kalau dari tekstur, aku nggak suka sama tekstur si Nivea. Karena dia terlalu encer. Jadi, pemenangnya Faceline. Kalau dari wangi juga, aku nggak terlalu serak sama wanginya Nivea ini. Karena terlalu strong. Jadi, pemenangnya Faceline. Dan, untuk daya seratnya, aku lebih suka si Faceline ini juga. Karena menurut aku, walaupun si Nivea ini daya seratnya cepat juga. Tapi dia masih ninggalin licin di kulit aku. Tapi kalau si Faceline ini, dia sama sekali nggak ninggalin licin. Dan kulit aku langsung jadi keset. Tapi, salah satu kelemahan dari si Faceline ini. Waktu itu aku sempat nggak sengaja kena baju yang warnanya putih. Dan dia ninggalin bekas moda kuning dong. Aku sedih banget sih waktu itu. Karena itu posisinya baju putih. Terus juga aku butuh seragam itu untuk kerjaan aku. Tapi, nggak masalah setelah aku kucek pake by clean gitu. Besoknya niwada kuningnya langsung hilang. Jadi, aku saranin kalau kalian mau pake Faceline Healthy White ini. Lebih baik jangan pake baju dulu. Jadi, selesai mandi. Keringin badan gitu. Nah, kalian langsung olesin si Faceline Healthy White ini. Untuk jaga-jaga aja. Nah, tadi kita udah bahas tentang tekstur, ketahanan wangi, daya serap, dan handbody mana yang bisa ninggalin noda di baju kita. Sekarang langsung kita review hasil pemakaian aku selama pake 2 handbody ini. Kira-kira handbody mana ya? Yang lebih cepat untuk mencerahkan atau meratakan kulit aku. Nah, tapi sebelumnya, aku udah pernah bikin polling di social media aku di Instagram. Jadi, disitu aku coba minta pendapat teman-teman semua kira-kira menurut teman-teman hand and body yang mana yang bisa nge-repair kulit kita agar lebih cerah merata. Nah, kalian bisa lihat sendiri hasilnya disini. Pemenangnya adalah Faceline Healthy White UV Lightening. Nah, kira-kira jawaban dari teman-teman sama enggak ya dengan review yang akan aku kasih tau di video Battle Beauty Talk series kali ini. Kalau gitu langsung aja kita ke review pemakaiannya. Oke, 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 oke. Kalau gitu tanpa manjang-manjang indurasi lagi, sekarang aku bakal ngasih tau pengalaman aku pake kedua handbody ini. Oh iya, FYI, aku itu udah pake Nivea semenjak 4 tahun lalu dan aku udah pake Faceline semenjak 6 tahun lalu. Jadi, kalau di antara keduanya, aku lebih lama pake si Faceline ini. Nah, sekarang aku mau bahas kelebihan dari Nivea Extra White Instant Glow ini. Keunggulan yang pertama, handbody ini tuh beneran sejak pertama kali pemakaian, itu bener-bener ngasih efek cerah seketika. Ya, tapi ngasih efek cerah seketikannya itu enggak lama. Paling sekitar 5 menitan di awal lah. Keunggulan yang kedua, jadi ya, kalau kamu baru nyobain Nivea Extra White Instant Glow ini, jangan kaget. Jangan kaget kalau setelah 7 hari pemakaian, kulit kalian itu jadi lebih cerah dan bercahaya. Iya, karena emang itu yang aku rasain pertama kali pake si Nivea ini. Itu dia keliatan hasilnya setelah seminggu pemakaian. Dan itu bener-bener bikin kulit kita tuh sehat, kenyal dan tentunya cerah. Jadi, jangan kaget ya. Nah, keunggulan yang ketiga adalah, jadi si Nivea ini tuh enggak ninggalin bekas moda di baju. Jadi, kalau misalkan kalian orangnya ceroboh nih, terus tiba-tiba pas ngoles-ngolesin hand body gitu, kena baju. Nah, kalian jangan khawatir. Nggak perlu pake air, nggak perlu pake tisu, tinggal oles-olesin aja di baju. Dan dia nggak akan ninggalin noda sedikitpun di baju kita. Nah, terus keunggulan yang keempat adalah, selain kulit kita jadi lebih cerah, kulit kita juga rasanya pas kita pegang tuh lebih lembut dan kenyal gitu loh. Itu yang aku suka dari si Nivea Extra White in Sun Glow ini. Sekarang, kita bahas kekurangannya. Jadi, kekurangan yang pertama, aku udah bahas di awal video tadi, dia tuh teksturnya terlalu encer. Jadi, kalau misalkan aku calm gitu, dan nggak sengaja aku balikin tangan aku, dia ada kemungkinan untuk jatuh dan netes-netes ke lantai atau ke bagian tubuh aku yang lain. Nah, cara ngatasinnya adalah ketika kita udah keluarin hand body-nya, nah langsung kita oles-olesin ke bagian kulit kita. Terus, kekurangan yang kedua, walaupun banyak orang bilang wanginya tuh enak, tapi menurut aku wanginya itu agak terlalu strong. Ini nggak wangi bunga-bungaan, ini lebih wangi buah-buahan gitu. Kekurangan yang ketiga, wanginya nggak tahan lama. Dan untungnya, aku nggak terlalu suka sama wanginya dari hand body ini, tapi buat kamu yang suka sama wanginya si hand body ini, kalian jangan bersedih hati ya. Karena wanginya itu nggak tahan lama, paling sekitar 10 menitan kali ya, bertahan di kulit kita. Kekurangan yang keempat, jadi karena mungkin dia itu SPF-nya 15, kalau misalkan aku mau keluar beraktifitas di siang hari, dia agak kurang untuk meng-cover kulit aku. Jadi kalau misalkan aku pakai si hand body ini aja, terus aku panas-panasan kegiatan di lapangan gitu, kulit aku masih tetap terpapar sinar matahari dan itu lumayan bikin gosong. Kecuali kalau aku tambahin sunblock dulu sebelumnya, nah itu lumayan melindungi kulit aku dari sinar matahari. Next, kekurangan yang terakhir. Nah, aku suka sih sama si efek instant glow yang dikasih sama hand body si Nivea ini, dan aku juga suka banget sama hasilnya kelihatan dalam waktu 7 hari. Nah, selama aku pakai si Nivea Instant Glow ini, aku pakainya nggak rutin yang tiap hari pakai gitu loh. Aku kadang ada bolongnya 2 bulan nggak pakai, sebulan nggak pakai, karena selang-seling pakai yang face-seling kan. Nah, yang aku rasain, pas aku udah nggak pakai si Nivea ini lagi, kulit aku jadi cepat gosong ketika terpapar sinar matahari. Nah, tapi aku nggak khawatir, karena setelah aku balik lagi pakai rutinin si Nivea Extra White Instant Glow ini, kulit aku jadi balik lagi cerah merata. Kayaknya emang aku harus ngerutinin si Nivea ini deh. Karena kan perawatan kulit itu ibaratnya kayak kita makan ya, walaupun makanan itu dikeluarin lagi. Kalo misalkan kita nggak masukin makanan lagi, itu kan kita kayak bermasalah gitu nggak sih sistem pencernaannya. Nah, makanya kenapa kita makan harus rutin 2 hari sekali dan setiap hari, begitu pun dengan ngasih makan si kulit kita. Oke, selanjutnya kita bahas kelebihan dari FaceLint Healthy White UV Lightening ini. Kelebihan yang pertama, dia teksturnya perfecto banget, nggak encer dan nggak padat. Kelebihan yang kedua, dia daya serapnya tinggi banget. Kelebihan yang ketiga, wanginya super duper soft banget dan awet. Bayangin ya, aku tuh ngolesin FaceLint Healthy White ini pagi-pagi jam 7. Nah, pas aku jam 12 mau ambil wudhu, dia wanginya masih tetap ada dong. Pokoknya aku sejatuh cinta itu sama si FaceLint Healthy White ini. Dan dia sama sekali nggak ninggalin licin di kulit kita. Jadi bener-bener keset setelah aku pakai si FaceLint Healthy White ini. Kalau berdasarkan claim-nya, si FaceLint Healthy White UV Lightening ini bisa mencerahkan kulit kita dalam waktu 2 minggu. Tapi yang aku rasain sih, ini nggak ngefek ya. Kulit aku masih gitu-gitu aja. Cuma menurut aku, dia perannya lebih ke jadi sunscreen untuk kulit kita aja. Karena claim-nya dia juga triple sunscreen gitu kan. Dan aku bener-bener terima kasih banget sama si FaceLint Healthy White ini. Walaupun tanpa sunblock, cuma pakai FaceLint aja. Ketika kulit aku terpapar sinar matahari, itu sama sekali nggak bikin kulit aku gosong. Sekarang kita bahas kekurangannya. Kekurangan yang pertama. Ya, itu tadi sih yang udah aku bilang di awal. Hati-hati kalau pakai handbody FaceLint ini. Karena dia bisa ninggalin bekas noda tipis di baju kita. Ya, walaupun tipis ya. Tapi kalau ke baju yang warna putih, seperti yang udah aku alamin, itu kan mengaruh banget nggak sih? Terus kekurangan yang kedua. Kalau dibanding dengan si Nivea Extra White ini, dia harganya lebih pricely gitu. So far itu aja sih, kayaknya kekurangan yang aku rasain dari FaceLint. Ganggunya cuma ninggalin bekas noda tipis aja. Nah, sekarang kita sudah di ujung videonya. Aku akan menubatkan pemenang dari Battle Review di Beauty Talk series kita pada video kali ini. Pemenangnya adalah... Tadah! FaceLint Healthy White UV Lightening. Jadi, kalian semua temen-temen aku yang udah pada vote di Instagram aku, Itu jawabannya selama dengan aku. Juaranya si FaceLint Healthy White UV Lightening. Kenapa? Karena menurut aku, dia the best banget untuk jadi sunscreen. Mungkin ya, dia bakalan ngefek untuk mutihin kulit kita, tapi itu jangkanya lama. Tapi kalian jangan khawatir, walaupun pemenangnya itu si FaceLint Healthy White UV Lightening, Tapi kan itu cuma versi aku, ya kan? Kalau kalian Nivea lovers, nggak apa-apa. Kalian lanjutin aja. Karena emang aku pun ketolong banget ketika pakai si Nivea Extra White Instant Glow ini. Tapi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kalau misalkan kamu punya permasalahan kulit yang belang, kusam, nggak merata gitu kan, Nah, kamu boleh pakai si Nivea Extra White Instant Glow ini. Ini recommended banget untuk recovery kulit kamu yang belang, biar cerahnya itu merata. Nah, tapi kalau misalkan kamu mau perawatan intens untuk jangka ke depan, dan bisa ngelindungin kita dari si efek buruk sinar matahari juga, kamu boleh pilih si FaceLint Healthy White UV Lightening. Semuanya balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Kalau gitu, segitu aja review aku di Battle Beauty Top Series kali ini. Kalau kalian tim FaceLint, kalian komen di bawah review kalian selama pakai FaceLint ini. Dan kalau kalian tim Nivea juga, kalian juga wajib untuk review, komen di bawah pemakaian kalian setelah pakai si Nivea Extra White Instant Glow ini. Aku nggak nyaman-nyaman hasil dari setiap orang. Pasti hasilnya itu beda-beda tergantung dari kulit orang masing-masing. Ada yang memang cepet, ada yang memang kulitnya kulit badak, dipakain apapun nggak ngaruk. Karena di sini aku bener-bener pure review jujur, tidak dibayar oleh pihak manapun untuk ngebattle-in dua hand body ini. Dan pilihannya balik lagi ke kalian semua, mau pakai FaceLint atau Nivea. Kalau kalian suka dan merasa terbantu dengan informasi di video aku kali ini, jangan lupa angkat jempolnya. Dan buat kalian yang masih nontonin video aku aja, yakin nih kalian nggak mau subscribe dan dapat info-info terbaru dari video aku selanjutnya. Nah, kalau kalian berubah pikiran, subscribe sekarang juga ya. Kalau gitu, thank you so much for watching. I'll see you on the next video. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.